Sebelum video ini dimulai, jangan lupa di klik like, subscribe, bagikan video ini dan follow instagram kami at busam.tv serta youtubenya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersam News hadir kembali menjumpai anda bersama saya, Ratu Hitula. Seleksi calon pegawai negeri sipil, CPNS, Kementerian Hukum dan Haksasi Manusia, Kemenkumham, kini memasuki tahapan seleksi kompetensi dasar atau SKD. Diketahui sejauh ini, peserta yang lolos untuk melaju pada tahap SKD CPNS, Kemenkumham berjumlah 317.629 orang. Terdiri dari 281.546 peserta SLTA sederajat dan 36.083 orang peserta non-SLTA. Sekretaris Jenderal Sekjen Kemenkumham, Andap Budi Revianto menyampaikan, jika penyelenggaraan jadwal SKD akan dimulai pada 19 September hingga 31 Oktober 2021. Sekjen Anda pun sangat berharap agar setiap peserta SKD dapat memperhatikan jadwal ujian nantinya. Sebab, setiap daerah berbeda tanggal pelaksanaannya. Dan untuk kepastian jadwal dan lokasi sendiri akan diumumkan tanggal 10 September mendatang. Panitia hanya memberikan informasi resmi terkait seleksi CPNS di laman cpns.kemenkumham.go.id Akun Instagram at cpns.kumham dan at kemenkumhamri serta akun Twitter at cpnskumham dan at kemenkumham underscore ri. Para peserta seleksi CPNS diminta untuk memperhatikan secara baik jadwal dan lokasinya. Baik pelamar non-SLTA dan SLTA. Bagi pelamar non-SLTA, lokasi ujian sesuai dengan pilihan pelamar pada saat pendaptaran. Sementara itu, lokasi ujian bagi pelamar SLTA adalah sesuai wilayah formasi jabatan yang dipilih. SKD Kemenkumham tahun ini diketahui akan diselenggarakan oleh Kemenkumham bersama BKN dengan menggunakan sistem komputer assist test. Sistem ini dipilih untuk menjamin transparansi hasil tes dan menghindari kecurangan. Dengan sistem CAT, masyarakat bisa memantau skor peserta secara real time. Andap kembali mengingatkan kepada para peserta dan keluarga peserta untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan bantuan kelulusan atau joki. Karena seluruh tahapan seleksi CPNS dilaksanakan dengan profesional dan akuntabel. Setiap peserta dinilai menurut kemampuan dan hasil tesnya sendiri. Di samping Kemenkumham, beberapa instansi lain telah lebih dahulu melaksanakan SKD. Penentuan jadwal bagi Kemenkumham ini mempertimbangkan tingginya jumlah pendaftaran CPNS sehingga membutuhkan koordinasi dan persiapan yang lebih panjang. Selain itu, rekrutmen CPNS dilakukan serentak sehingga penggunaan tempat tes harus dilakukan secara bergilir oleh semua instansi. Selama menunggu jadwal tes, Andap meminta agar para peserta seleksi CPNS memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar semaksimal mungkin. Andap juga kembali mengingatkan agar setiap peserta berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi seputar seleksi CPNS Kemenkumham. Peserta dan masyarakat dapat turut mengawasi jalannya seleksi CPNS Kemenkumham dengan memberikan laporan pengaduan melalui aplikasi SIAP KUMHAM yang bisa diunduh melalui Playstore. Silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen agar pemirsa dapat selalu mengikuti informasi yang terbaik, tepat, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.